Assalamualaikum selamat pagi sahabat semuanya kembali di channel sawin mediawan dan kali ini saya akan mengajak sahabat untuk melihat ekosistem bakau yang ada di sekitar rumah saya tepatnya di pantai bulak setra ya di pangandaran pantai timur pangandaran ini nah pohon bakau ini adalah tanaman yang sangat unik unik sekali mulai dari bentuknya dan juga dari tempat dia tumbuh dia tumbuh itu di pesisir pantai dan hebatnya uniknya pohon ini bisa mengubah air garam yang pekat dan juga bisa merubah zat asam arang atau karbon dioksida menjadi oksigen dan bakau ini merupakan tanaman yang bisa mengundang banyak ekosistem di air tawar atau di air payau sehingga ini bisa menjadi tempat yang tenang atau yang nyaman bagi ikan kepiting dan juga biota-biota laut lainnya pohon bakau ini sangat bermanfaat sekali bagi ekosistem pantai dan juga dia mempunyai peran yang sangat penting bagi penjagaan abrasi di pantai ya jadi kalau misalnya udah nggak ada bakau bisa dipastikan pantai itu akan cepat mengalami abrasi nah dengan adanya pohon bakau atau secara ilmiahnya biasanya disebut dengan pohon mangrove maka abrasi itu bisa dicegah ekosistem yang baik di pinggir pantai ditandai dengan adanya mangrove yang istilah bisa dikatakan itu sebagai sabuk hijaunya pantai adalah pohon mangrove ini jadi bisa dipastikan kalau mangrove sudah tidak ada atau ditebang atau dirusak maka bisa dipastikan ekosistem pantai akan ada yang kurang ya nah biasanya ini kalau sedang pasang ini akan digenangi oleh air dan nanti ikan-ikan itu akan berlindung di bawahnya dan mencari makanan selain ikan juga di bawahnya itu ada kepiting ada tiram atau taritip dan jenis-jenis kelomang siput dan sebagainya yang ikut hidup di bawah pohon mangrove ini terima kasih terima kasih terima kasih banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh warga sekitar para aktivis bahkan instansi dari pemerintah untuk pelestarian mangrove ini di kawasan kita atau di kawasan daerah tempat saya tinggal yaitu biasanya penanaman mangrove sebagai penjagaan ekosistem pantai biasanya mereka secara berkelompok untuk menanam bibit-bibit mangrove yang ditanam di daerah pantai lokasinya sudah ditentukan dan kita akan lihat nanti jadi seperti apa hasilnya untuk daerah sini karena banyak mangrove yang sudah ditanam itu tidak tumbuh sesuai yang diharapkan ini namun sebelum kita lihat hasilnya kita akan lihat bagian-bagian mangrove yaitu ada akar ada akar yang menjulang menyerap ayu asin kemudian juga ada batangnya yang unik kemudian juga ada bunga nah ini bunganya ya bunga pohon mangrove nah ini adalah penanaman yang sempat dilakukan oleh beberapa aktivis atau beberapa orang ya tapi hasilnya tidak semuanya tumbuh jadi ada yang tumbuh dan juga ada yang gagal tumbuh ditandai dengan keringnya ya keringnya pohon mangrove tersebut tetapi kita bisa lihat bahwa di samping ini banyak masih banyak tumbuhan mangrove yang subur yang nantinya diharapkan bisa berkembang semakin banyak sehingga akan tercipta ekosistem pinggir pantai yang nyaman untuk kehidupan ekosistem pantai seperti ikan, kepiting dan masih banyak lagi nah ini kita bisa lihat ekosistemnya ini kebetulan lagi surut dan juga ini ada perubahan ya tadinya ini digenai oleh air sungai tetapi karena ada pembangunan kemudian si sungai itu dibelokkan ya yang tadinya bermuara ke sebelah barat ada dua muara dan ini dilewati sungai kemudian dialihkan ke bagian timur sehingga genangan ini ya air yang biasa lewat sini itu tidak banyak ya dan langsung dari sungai itu bermuara lewat muara di putra pinggan kemudian masuk ke laut atau ke samudera ya ke samudera Hindia nah beginilah sahabat kalau di kampung itu suasananya kita bisa jalan-jalan kita bisa lihat kalau pagi-pagi ya cari udara segar sambil dengar apa ini ada jangkrik gitu ya lihat rumput-rumput hijau bunga-bunga di sekitar kita kemudian juga kita dengar suara burung mentari pagi gitu ya kemudian pohon-pohon yang masih asri dan juga sedikit hutan-hutan kelapa ya dan kita dengar sayup-sayup jadi dari kejauhan suara kendaraan bermotor tanda bahwa kita memang berada di sekitar pinggiran kayak gitu ya pinggiran kota tetapi kita bisa mendapatkan hawa yang sejuk damai di pagi hari ini sahabat nah disini ada bagian dari ekosistem ini adalah taritip yang jika dipasak itu sangat lezat sekali ya gurih gurih-guri sekali ini juga tumbuh hidup di pohon mangrove dan juga beberapa pohon lainnya ini menempel ya seperti itu menempel ya ini bagian-bagian ini nih bisa di dimasak gitu ya ini dibuka nanti di bagian ini ada dagingnya ya ada dagingnya ini kebetulan sudah kering sudah mati dan yang menempel itu biasanya masih ada ya masih ada dan kita bisa mengambilnya dulu saya suka ya kapan-kapan nanti kita akan coba masak taritip ini pasti rasanya sangat lezat dan gurih itu juga vitamin ya vitamin untuk sahabat semuanya baiklah untuk semantara sampai disini dulu perjumpaan kita atau jalan-jalan kita di pagi hari ini bersama channel sawin mediawan jangan kemana-mana untuk ikuti seputar suasana pedesaan ya pedesaan di pinggir pantai di pagi hari yang sejuk ini di hutan bakau yang masih tersisa di pantai bulak setra yang sekarang ini sudah menjadi sentral ya sentral dari Piamari Aquarium atau sentral research ya dan juga ada pendidikan ada kampus juga disini sebelah sana dan juga ada pengelahan pakan ikan tetapi dari semuanya yang merupakan banyak pohon bakau disini tetapi tidak dihabiskan semuanya tetap ekosistem pohon bakau meskipun yang sudah dijadikan atau pembangunan ya sudah ada pembangunan disini tidak semuanya di musnahkan ya tetapi mereka juga ikut serta membangun kembali ekosistem yang ada di kawasan pantai bulak setra ini yang merupakan tadinya adalah sabuk hijau sabuk hijau sabuk hijau di pangandaran ini terima kasih sampai jumpa di vlog saya berikutnya jangan lupa di channel sawin mediawan wassalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih